Intro Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Mahestia Andi Sanjaya terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau Gmni Kabupaten Purworejo. Mahestia Andi Sanjaya dilantik sebagai Ketua Bersama Pengurus Lainnya di Kedai 24 KK Purworejo pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024. Pada kesempatan yang sama juga digelar kegiatan sosialisasi tahapan pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Mahestia Andi Sanjaya Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo dan Ahmad Lutfi Hakim, Mahasiswa Politeknik Sawunggalih Kutoarjo dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua berserta Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Purworejo oleh Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Purworejo Luhur Pambudi didampingi oleh Sekretaris Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Purworejo Isnan Fauzi Bendahara Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Agus Teguh Rahmanto Sesepuh Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Dumaditri Restianto Di latar belakangi kami yang Alumi-Alumi GMI di Kabupaten Purworejo ini karena ada Persatuan Alumi GMI kebetulan DPJ-nya saya itu agak punya harapan karena belum ada yang Alumi bertelor dari Kabupaten Purworejo pasti dari kampus di Jogja, di Semarang, di Pulau Korto dan tempat lain sehingga menjadi Alumi dan berkarir di sini atau berhidup di sini yang Alumi asli didikan GMI Purworejo belum ada karena belum ada DPJ GMI di Kabupaten Purworejo adanya baru DPJ Persatuan Alumi GMI di Kabupaten Purworejo adanya Alumi sehingga teman-teman ini mulai 1 tahun 2 bulan yang lalu 14 bulan sampai hari ini ada pelatihan-pelatihan diskusi kecil terus pelatihan-pelatihan sehingga terkumpul 73 tadinya 100 lebih tapi yang tersaring tidak lepas ada 73 bung dan sarinah kalau di GMI gawak itu bung, cewek itu sarinah 73 Maiswa dan Maiswi ini dari paling banyak dari UMP terus dari POSA, STIE, STIKES dan satu lagi apa tadi Mas Andi yang apal, ada 5 kampus tadi ada 73 Maiswa dan Maiswi harapannya nanti bisa berperan serta karena jelas GMI jargonya berpikir, bergerak, berjuang bergerak, berpikir lagi, bergerak dan terus sehingga bisa mewarnai kehidupan karena tujuannya jelas ikut serta menjaga Pancasila bagaimana menjaga orang-orang miskin ini supaya bisa terangkat karena GMI ini adalah rohnya adalah marhanisme dan marhen bukan mereka harus menjadi marhen, justru mereka dengan marhenisme yang ada setelah dilatih bisa membawa marhen-marhen ini hidup lebih jatrah memberi kekuatan kepada kaum miskin melalui sandra dibuka di kampus ini dia ada di BEM, ada di Senat eksekutif dan keselatif disitu dulu bagaimana bergeraknya nanti bisa berkolaborasi dengan elemen-elemen yang lain bergerak di pendampingan di masyarakat ada kesulitan di masyarakat misalnya kayak kemarin LTH masalah orang tua yang dimohon gitu kalau ada mereka yang melihat orang susah sudah dikasih bongkar rumahnya misalnya seperti itu tugeraan mereka untuk pendampingan kepada kaum-kaum yang marginal atau susah sehingga paling enggak menuju ke arah kesejahteraan rakyat mendorong pada pemerintah tugas mereka membantu mengontrol tugas merintah supaya memberi kesejahteraan yaitu kalau enggak bisa menambah kesejahteraan uangnya rakyat ya bisa mengurangi beban rakyat kepada pemerintah ini enggak ada kenaikan BBM dan sebagainya itu biasa lah dan harapannya GMI bisa berkolaborasi karena enggak bisa berhasil sendirian berkolaborasi dengan elemen-elemen yang lain ada PMII, HMI, dan lain sebagainya sehingga bisa bersatu bersama-sama menggerakkan kehidupan kampus untuk menjaga ikut menjaga berlatih di dalam kehidupan yang real di masyarakat dan saya yakinkan yang bergabung di GMI ini sebagai alat landasan untuk melenting bahasanya melenting dan ini sebagai galahnya GMI ini untuk menjabat kesuksesan kehidupan selanjutnya karena perintisan ini harapannya saya berhasil sehingga kami bisa menjadi galah untuk dia melenting karena lentingan itu tidak bisa tiga tempat, harus satu tempat harus dia mengupdate mainnya karena mainnya kan berpikir menjadi dosen, menjadi rektor atau kurek, atau wesor apabila enggak itu kan yang IP-nya harus tinggi-tinggi belajar atau mau menjadi mengupdate power menjadi birokrasi atau menjadi politisi sehingga tidak menjadi orang biasa-biasa saja sehingga dia menjadi birokrasi yang top bisa menjadi politisi yang top tidak hanya absensi gitu saja kalau ikut absen enggak usah ikut KMNI itu bisa melenting di situ atau mengupdate money menjadi pengusaha yang handal yang baik yang bisa membantu memberikan kuatan balansi miskin itu saja sehingga kami bisa berpelanserta di situ sebagai alumni berarti ini kayak cik menetasnya KMNI di Kabupaten Purjo? ya, menetasnya pertama kali KMNI Gerakan Malaysia Nasional Indonesia yang betul-betul adalah di kampus yang ada di Kabupaten Purjo sehingga tidak hanya yang datang sini alumni yang sudah dari luar-luar alumni dari sini pun ada nantinya saya di sini sangat berterima kasih kepada PA dan teman-teman semua yang telah mendukung tugas yang mungkin jadi perintis ya kita generasi generasi perintis ini mungkin berat karena kita harus menguatkan struktur organisasi terlebih dahulu di sini juga ada Mas Lutfi ini kolaborasi daripada beberapa kampus saya sendiri dari Universitas Mamadiab Purjo dan dari Polsa Polsa Kutarja ya Mas? ya Kutarja nah Politeknik Sambunggale harapannya ini kepengurusan awal ini bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk belajar bersama khususnya di KMMI terkait keresahan-keresahan teman-teman mahasiswa untuk bergerak dalam segala bidang nanti kita bisa berdiskusi bersama duduk bersama jika selama ini di Kabupaten Purjo masih jarang ada gerakan-gerakan mahasiswa semoga ini bisa kami bisa mewarnai dan menguatkan apa yang ada di Kabupaten Purjo mungkin bisa menjadi barometer mahasiswa di Purjo untuk bisa bergerak di semua lini masyarakat kalau dari kami pastinya gerakan yang saat ini intens kami lakukan menggandeng berbagai instansi atau organisasi lain untuk melancarkan pemilu melancarkan pemilu seperti pada hari ini kita berkolaborasi dengan KPU bagaimana mahasiswa itu ikut ambil peran dalam melancarkan pemilu ini kita pasti melihat dinamika politik saat ini sangat menarik disitu juga setidaknya kita sebagai kaum yang belajar di Purjo kita juga harus bisa memfasilitasi dan mengerti kepada masyarakat yang mungkin belum paham seperti itu dari Mas Lutfi kita menjadi wakil wakil mahasiswa untuk kita bisa berkolaborasi di masyarakat ini kalau untuk memilih pasti kita harapkan suara teman-teman ini bisa menjadi penentu suara penentu kedepannya di Purjo maupun di nasional jangan sampai golput itu kembali lagi ke mereka bagaimana persepsi mereka untuk memilih tapi setidaknya kita berperan untuk memfasilitasi juga memahamkan ke teman-teman paling tidak itu lingkungan kita sendiri mahasiswa dulu kita gak mau jauh-jauh ke masyarakat atau apa kalau memang di lingkungan kita sendiri masih berada di ranah bimbang jadi mempertegas pilihan bebas pilihan bebas lebih lanjut keduanya menyampaikan siap berlayar membawa bendera gerakan mahasiswa nasional Purworejo dari Purworejo Widarto Bagelan Channel melaporkan Terima kasih